selamat menikmati dan pertemuan melalui virtual terkait dengan mata kuliah seminar proposal penelitian Pak Arief juga mohon maaf tadi terpaksa Pak Arief undurkan jadwalnya karena memang ada koordinasi yang cukup penting sehingga semoga ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman semua untuk tetap belajar dan untuk tetap bisa menyimak pertemuan kita pada siang hari ini nah teman-teman semuanya hari ini adalah tahapan tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya jadi untuk menyusun bagian proposal yang nanti akan menjadi sebuah riset yang akan teman-teman semua lakukan sehingga nanti teman-teman jauh lebih mudah menganalisis, menemukan, dan juga menggali berbagai permasalahan berkaitan dengan riset berkaitan dengan KSDN nah maka silahkan nanti benar-benar dipahami kalau masih belum paham nanti bisa diputar ulang videonya insya Allah selesai perkuliahan ini Pak Arief langsung bisa tempelkan di muka jadi teman-teman bisa menyimak ulang apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini nah teman-teman semua sesuai dengan urutannya tahapan-tahapan yang sudah Pak Arief pahami bahwa teman-teman semua kemarin sudah menyusun sebuah database riset nah sebenarnya database riset ini tadi ketika teman-teman diskusikan dengan tim satu kelompoknya itu akan menjadi sebuah namanya riset juga ya sebenarnya ya namanya adalah literature review nah tetapi ini harus mengalami proses pengkajian lebih lanjut nah sedangkan yang teman-teman semua lakukan kan ini kan masih basisnya pengumpulan data dulu jadi belum dimaknai, belum ditafsirkan, belum dianalisis ya belum disintesis sehingga ya datanya masih kumpulan data seperti itu nah teman-teman semua sebelum kita masuk ke sana ya sebelum kita masuk ke database riset ya database riset yang sudah teman-teman semua kumpulkan itu tadi yang pertama Pak Arief ingin menyampaikan bahwa dalam penyusunan riset itu sendiri ya itu kan bagian pertamanya adalah latar belakang ya jadi latar belakang ini Pak Arief mengambil konsep yang paling sederhana ya paling sederhana jadi kalau teman-teman nanti membaca dari buku lain kemudian menyimak dari petunjuk orang lain mungkin akan sedikit berbeda tetapi disini Pak Arief mencoba untuk yang standar minimalnya gitu ya standar minimalnya dari sebuah latar belakang ya jadi latar belakang itu kalau kita bisa mendesain gitu ya maka disana ada 4-5 bagian yang harus teman-teman semua tuliskan nah ini siapkan catatannya ya siapkan catatannya jadi dalam sebuah latar belakang ya itu sebenarnya kaya atau tidaknya ya dalam atau tidaknya itu semuanya basisnya adalah ada pada diri kita ya jadi teman-teman kalau melihat sebuah riset ya kok ini risetnya bagus ya itu sebenarnya unsur subjektifitasnya tinggi gitu ya ya bukan unsur objektifitasnya tinggi gitu ya jadi siapa yang menyusunnya itu tadi sangat mempengaruhi nah disini ada 4 bagian yang harus teman-teman semua tuliskan tuliskan yang pertama yang pertama dalam sebuah riset itu dalam sebuah latar belakang ya bagian yang pertama ya itu teman-teman harus mengemukakan yang namanya kondisi ideal ini maaf saya sederhanakan pakai bahasa kondisi ideal karena penjelasan dari kondisi ideal ini juga sangat panjang ya panjang sekali gitu ya jadi teman-teman codingnya saja menggunakan kondisi ideal nah apa yang dimaksud sebenarnya kondisi ideal gitu ya apa yang dimaksud sebenarnya yang terurai di sana gitu kan nah teman-teman kondisi ideal atau Pak Arief sebutkan komponennya dulu aja ya nanti penjelasannya belakangan ya nah yang pertama kondisi ideal ya yang kedua adalah kondisi di lapangan ya ada kondisi ideal ada kondisi di lapangan ya kemudian yang ketiga adalah alternatif solusi yang basisnya adalah teori bukan bukan sesuatu yang hanya basisnya kira-kira tapi alternatif solusi yang basisnya dia adalah teori nah teori itu lebih dekat dengan istilah kajian pustaka tadi ya jadi secara kepustakaan itu solusinya masih basisnya adalah kepustakaan nah nanti Pak Arief jelaskan lebih lanjut ya nah yang keempat ya itu akan menjelaskan berkaitan dengan kebutuhan adanya riset itu sendiri ya nah ini teman-teman harus di latar belakang ketika bisa mengkombinasikan ini dengan sangat baik gitu ya maka teman-teman menyusun bab 2, bab 3, bab 4 itu wow terasa ringan gitu ya terasa ringan ya maka ini benar-benar harus dipahami ya nah yang pertama ya kita akan membahas terkait dengan apa itu kondisi ideal ya pertanyaannya adalah teman-teman kalau teman-teman melakukan penelitian kira-kira yang diteliti itu sesuatu yang penting atau enggak penting atau enggak penting ya maka teman-teman harus pastikan bahwa apa yang kalian teliti itu itu benar-benar penting gitu ya bukan sesuatu yang tidak penting ya atau hanya sekedar iseng-iseng belakang gitu ya enggak boleh ya jadi dalam sebuah riset itu kita harus meneliti sebuah sesuatu yang dia memiliki urgensi yang sangat tinggi ya jadi itu sesuatu hal yang penting maka teman-teman semua di bagian awal dari latar belakang kita harus menjelaskannya menjelaskan apa yang terjadi kalau apa terus misalkan apa ya suatu kondisi ya dimana atau jika dunia ini ya kehidupan kita itu tidak memiliki kompetensi yang kita teliti itu akan seperti apa gitu ya gitu nah maka teman-teman tetap belipat ya menjelaskannya ya jadi intinya gini aja lah intinya gini orang ya orang itu kalau dia tidak tidak makan secara teratur atau makan makanan sehat itu kan dia bisa mengalami berbagai macam gangguan kesehatan gitu ya berbagai macam gangguan kesehatan maka makan yang teratur dan sehat itu kan sesuatu hal yang penting gitu ya jadi kalau disitu bisa kita bangun kerangka pemikirannya gitu ya kan jadi latar belakang itu juga masuk dari bagian dari kerangka pikir gitu ya jadi teman-teman harus bisa menjelaskan bahwa kesehatan itu penting dulu gitu ya gitu kesehatan itu sesuatu yang sangat penting apa yang terjadi kalau orang itu tidak sehat gitu ya nah itu harus dijelaskan lebih dulu kesehatan itu penting ya dengan sehat kita bisa apa bisa apa bisa apa ya kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri gitu ya itu dijelaskan gitu ya nah maka teman-teman semua ketika kita sudah mampu menjelaskan bahwa objek yang akan kita teliti itu adalah sesuatu yang penting maka disitu akan memunculkan semangat dari pembacanya sendiri ya si pembacanya jadi pembacanya akan semangat oh ini peneliti tentang misalkan bukan kesehatan ya misalkan matematika matematika itu impactnya akan ke apa gitu ya oh ke masa depannya gitu ya masa depan siswanya ya nah masa depan siswanya tadi dipengaruhi oleh apa gitu ya oh kemampuan jadi setiap orang itu harus memiliki misalkan itu akan berkaitan dengan menjadi orang sukses gitu ya nah jadi disitu teman-teman harus menjelaskan bahwa kesuksesan itu adalah bagian dari tujuan hidup banyak orang gitu ya nah maka dengan kita menjelaskan kesuksesan itu tadi ya kemudian kita merujuk kepada di bawahnya ya paragraf paragraf dia akan menjelaskan apa yang menyebabkan orang-orang itu bisa sukses ya salah satunya dia berpendidikan dia belajar banyak punya literasi yang banyak gitu ya nah itu harus merujuk ke sana nah literasi yang ada di dalamnya salah satunya adalah literasi berkaitan dengan matematika kenapa matematika nah itu teman-teman semua jelas sehingga teman-teman disitu adalah paragraf atau bukan paragraf ya Pak Arief menyebutnya adalah bagian pertama dari sebuah latar beragang dia harus mengarah ya harus mengarah kepada variable terikat dalam riset kita nah ini mohon maaf Pak Arief mencontohkannya adalah mencontohkan basisnya eksperimen karena ini biasa yang paling banyak diambil oleh teman-teman ya jadi dia merujuknya pada variable terikat itu tadi atau kalau teman-teman semua risetnya adalah basisnya adalah penelitian kualitatif maka dia harus mengarah pada fokus penelitiannya ya karena kualitatif itu banyak kualitatif itu banyak nah dia fokusnya ke apa nah dari sini bisa dipahami dulu ya atau mungkin perlu perjelasan lebih lanjut silahkan Pak Arief mau pelan-pelan saja biar teman-teman benar-benar tep gitu ya ada pertanyaan dulu silahkan bagian pertama kondisi ideal kalau gak ada Pak Arief anggap semuanya paham ya nah teman-teman semua tentunya kalian akan banyak berpikir wah Pak pengetahuan saya berkaitan dengan matematika pentingnya matematika itu kan sangat terbatas gitu kan apakah disitu harus sesuai dengan pendapat kita saja atau kita boleh Pak merujuk kepada sumber yang lain gitu ya nah teman-teman semua salah satu apa ya poin penting dalam sebuah latar belakang itu adalah justru kita idealnya adalah mengambil dari berbagai sumber yang ada jadi ketika kalian mengatakan matematika penting itu apa sebisa mungkin itu jangan karena persepsi kalian saja gitu tetapi itu juga didukung dari pendapat pendapat orang yang mungkin sudah lebih besar namanya daripada kalian ya gitu itu bisa diambil dari riset terdahulunya makanya teman-teman disini kan mengumpulkan database riset ya itu salah satunya mau diambil itu di latar belakangnya karena Pak ketika dia mengambil matematika otomatis di bagian latar belakangnya dia pasti akan menceritakan apa itu matematika ya enggak nah itu dari dari kalian mengkutip itu tadi ceritakan kembali jangan di copy paste jangan di copy paste tapi ceritakan kembali kayak kalian kalau lagi ini ya ngobrol sama temannya ya dia punya cerita lucu cerita lucunya itu kan tadi bukan direkam ya kemudian diputarkan lagi kepada orang lain tapi kalian pahami kalian resapi alur ceritanya kemudian kalian ceritakan lagi di rumah gitu ya eh tadi teman saya itu cerita kayak gini gitu nah itu namanya sudah paraphrase walaupun dia tidak utuh banyak bagian yang mungkin hilang tetapi teman-teman kalau itu tidak kita asah kita tidak akan bisa menjadi orang yang terbiasa ya terbiasa memparah kita jadi orang yang terbiasa copy paste akhirnya nah itu hati-hati ya makanya diparafrasekan diuraikan kembali dengan bahasa kalian karena setiap orang itu punya nadanya masing-masing ya kalian nyanyi lagu yang sama saja mungkin nadanya bisa berbeda-beda gitu ya apalagi menceritakan seperti ini ya nah makanya itu teman-teman sekarang ada alat namanya similarity check ya uji kesamaan itu logis juga ya karena setiap orang itu ketika menyusun kalimat bisa jadi dia berbeda-beda ya nah itu ambil sumber referensinya apa sih itu matematika ya jadi disitu teman-teman tidak perlu menjelaskan apa secara definip menurut para ahli gitu tidak perlu ya teman-teman di bagian latar belakang itu cukup mengumpulkan matematika pentingnya matematika bukan hanya dari sudut pandang kita tetapi juga dari sudut pandang berbagai orang yang ada di luar sana terutama dari ahli-ahli matematika gitu ya karena kalau orang-orang matematika itu pasti ketika melihat matematika itu penting gitu ya seakan-seakan dia tidak bisa hidup tanpa matematika nah itu sama orang bahasa juga seperti itu orang IPA juga seperti itu orang IPS juga akan seperti itu gitu ya nah maka itu ceritakan sedetil-detilnya gitu ya nah kemudian yang kedua teman-teman setelah kalian menceritakan bahwa matematika penting jadi latar belakang itu harus memuat yang namanya gap of risetnya jadi gap dia melihat adanya gap adanya gap antara yang antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan nah ini harus harus ada gap karena kalau tidak ada gap teman-teman tidak bisa melakukan riset karena semuanya baik-baik saja orang harusnya makan 3 kali sehari kondisi di lapangan orang sudah makan 3 kali sehari orang makannya harusnya teratur dari pagi siang sore misalkan nah ini di lapangan orang juga sudah makannya seperti itu jadi gak ada celah buat kita nah maka teman-teman gunakan berbagai sudut pandang berkait dengan suatu kondisi itu harus menggunakan itu nah bagaimana caranya caranya adalah yang pertama tentunya kalian punya insting kalian punya naluri kalian punya sudut pandang yang bisa digunakan untuk menganasis suatu kondisi mungkin sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia ini baik-baik saja tetapi bagi sebagian orang yang lain itu mengatakan bahwa Indonesia itu baru sedang kondisi yang crowded tapi bagi sebagian orang yang lain mungkin akan mengatakan bahwa Indonesia ini sedang-sedang crowded banget juga enggak tapi tenang-tenang saja juga enggak nah maka teman-teman kita harus pinter-pinternya memilih memilih maka disitu kalian mengatakan bahwa misalkan tadi saya ambil contoh adalah matematika jadi kalian kalau dulu ya kalau dulu Pak Arief mengajarkan kepada mahasiswa gimana Pak Arief eh kamu observasi dulu di lapangan di lapangan itu terjadi apa gitu kan kalian observasi dulu gitu ya baru nanti kita bahas nah sekarang tidak lagi saya berharap teman-teman semua memunculkan sebuah permasalahan misalkan matematika tadi itu basisnya adalah dari permasalahan yang diangkat dari orang lain juga ya nah itu bisa kalian temukan dimana nah itu bisa kalian temukan dari riset-risetnya orang lain yang sama-sama mempermasalahkan matematika gitu ya yang baik-baik saja dengan matematika ya sudah gak usah dibahas gitu ya tetapi kalian mencari riset ya kenapa kalau dia melakukan riset terkait dengan matematika pasti dia punya masalah terkait dengan matematika ya nah itu kalian gali kalian dalami orang ini itu mempermasalahkan matematika di bagian yang mana gitu ya penjumlahannya kah pengurangannya kah aljabar kah akar pangkat tiganya kah gitu ya nah itu harus kalian dalami gitu ya dan permasalahan sumber dari masalah ini tadi juga harus teman-teman semua gali gitu ya sumbernya dari apa medianya kah gurunya kah gitu ya atau memang materinya yang tidak sulit belum ada metode yang tepat kah gitu ya atau memang belum ada media yang bisa mempalsitasi terkait dengan masalah ini gitu ya nah itu semua teman-teman gali semua ya dengan kalian membaca riset-riset yang sudah ada di tadi maka kalian akan bisa mengetahui oh penelitian ini masalahnya adalah di bagian ini gitu ya dia sumber permasalahannya ada dimana ada disini gitu ya di inventaris di inventaris itu di data ya di catat di rekap gitu ya sehingga nanti teman-teman kalian akan menemukan kumpulan masalah kumpulan masalah yang salah satunya sudah mungkin teman-teman semua sajikan di dalam database riset yang sudah kita buat kemarin dan itu isinya nanti akan banyak citasi disana jadi teman-teman saya sama Pak Rp pernah ditanya sama Pak memangnya kalau di latar belakang itu boleh ya memunculkan citasi disana boleh saja ya kan boleh saja gak masalah karena apa disana kan kita membangun konsep membangun novelty-nya kebaruannya ya state of the art-nya gitu ya alur berfikirnya semuanya disana-sana kalau itu hanya basisnya pendapat kita saja semuanya maka tidak akan ada orang yang tertarik membaca riset kita gitu ya gitu kenapa sih orang harus tertarik membaca riset kita ya karena riset kita itu mengatasi masalah ya solusi ibaratnya kalau dalam dunia farmasi itu ada obat baru gitu ya maka orang orang harus tahu nih gitu sehingga di dunia ini sudah tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan apa yang sudah kita teliti tadi tuntas semuanya nah gitu semangatnya jadi teman-teman harus bisa menyajikan itu kondisi di lapangannya basisnya tidak hanya dari observasi saja tetapi didahulukan dari studi riset-riset terdahulu walaupun ini nanti akan muncul lagi di bab 2 tidak masalah karena penyajian riset yang relevan itu di dalam bab 1 dengan bab 2 itu berbeda berbeda karena apa di bab 1 dia fokus kepada masalah-masalah yang diangkat gitu ya masalah-masalah diangkat tapi di bab 2 nanti itu sudah fokusnya adalah dia adalah mengkomparasikan novelty-nya itu ada di mana gitu ya nah seperti itu nah setelah teman-teman semua menyajikan itu ya kondisi di dari berbagai riset itu tadi baru teman-teman semua terjun ke 8 lapangan nah jadi tadi kan masih basisnya studi kepustakaan ya hasil-hasil riset jurnal dan sebagainya itu masih basisnya studi kepustakaan jadi banyak banyak orang yang mempermasalahkan kasus yang sama yang sedang kalian kriti gitu ya nah kalian terjun ke lapangan nah dengan kalian terjun di lapangan itu tadi kalian hanya memastikan bahwa di tempat kalian nanti riset itu tadi mereka mempunyai permasalahan yang sama jadi kita datang ke sekolah itu kita tanya guru-guru itu bukan kita tidak punya data sama sekali gitu ya tetapi karena kita sudah punya banyak data ya kan sehingga kita konfirmasi bu disini ada gak masalah terkait dengan matematika kaitannya dengan akar pangkat 3 oh iya mas ada gitu kan nah ketika ada kalian itu hanya bukan hanya tetapi kalian tinggal mengkonfirmasi saja bu itu masalahnya ada dimana ya oh itu masalahnya di siswanya mas nah kalian bisa menyangga yakin bu di siswanya bukan di medianya atau gitu iya kan jadi kita keren waktu kita ke sekolah itu kita ngobrolnya itu kita sudah tahu banyak gitu kan karena apa dari riset-riset yang sudah ada tadi karena apa riset yang sudah ada tadi menceritakan bahwa ini masalahnya ada di gurunya misalkan tapi kita jangan langsung nembak ke gurunya bu ini kan yang masalah gurunya nanti kalian pulang cepat gitu nanti ya kan nah gak boleh kayak gitu tapi kita dibuat alur berpikir gitu ya ditanya dulu bu ini bukannya masalahnya sasapnya di medianya wah iya mas itu juga jadi kendala kami nah dia akan menceritakan itu kita itu gak punya media keterbatasan dana oke satu masalah media terkunci ya kan kemudian dikonfirmasi lagi buk ini jujur-jujurannya ya buk kalau ibu ngajar materi itu-itu semangat sedang-sedang atau males nah tawari saja kayak gitu opsian wah iya ya mas aku isok ya rasina usia kalau mah misalkan itu kan jadi mengkonfirmasi tapi dengan dengan metode yang kita mungkin apa ya lebih santun lah lebih santun lebih pelan-pelan slowly ya jangan langsung buk ini masalahnya di jenengan tau jenengan gak pernah bisa ngajar yang kayak gini tau wah bener nanti pulang cepat ya nah maka teman-teman semua harus punya seni ya dalam wawancara seperti itu ya dan seni itu mungkin satu kali dua kali masih gagal ya tapi yang ketiga biasanya berhasil ya kalau yang ketiga gak berhasil jadi yang keempat dan seterusnya nanti harus terus mencoba teman-teman karena apa ini salah satunya nanti akan mengasah kemampuan kalian dalam melakukan public speaking jadi besok kalau kalian di wawancara tenang sudah gak panik lagi karena apa sudah biasa menghadapi seperti itu sudah biasa menghadapi seperti itu nah maka disitu dikonfirmasi teman-teman jadi data yang sudah kalian dapatkan semuanya di dalam jurnal itu tadi sebisa mungkin itu terkonfirmasi di lapangan kalau tidak terkonfirmasi maka diambil saja yang tentang konfirmasi oh ini masalahnya medianya gurunya gak mau mengakui bahwa pembelajarannya tidak baik dan sebagainya tapi kan disitu sumber data kita tidak hanya guru kita bisa tanya ke siswanya juga eh guru gimana kalau ngajarin materi ini gitu ya ah pak malesin gitu ya kita biasanya hanya dikasih tugas terus ya gak pernah di ajarin sama sekali nah itu jadi data lagi ya nah maka teman-teman semua dalam proses pengumpulan data berbasis non-test itu kita bisa menggunakan yang namanya triangulasi ya kalau kita tidak wawancara ya kita bisa observasi kalau kalau tidak observasi kita bisa angket ya tetapi yang paling bagus mana ya tiga-tiganya dilakukan observasinya dilakukan angketnya dilakukan ya wawancaranya juga dilakukan sehingga data wawancara akan diperkuat oleh data observasi data observasi akan diperkuat oleh data angket ya dan sumbernya jangan hanya satu orang ya kalau disitu triangulasinya yang tadi triangulasi dari sisi metode ya nah teman-teman semua juga harus mengenal yang namanya triangulasi sumber jadi yang ditanya tidak hanya dari gurunya saja tapi juga ditanya kepada siswanya ya siswanya jangan hanya ditanya siswanya saja mungkin dia juga kebingungan yang menjawab tanya ke orang tuanya itu sehingga triangulasi dan saya sebutkan falsafanya kenapa disitu tiga karena teman-teman kalau hanya dua saja hanya wawancara dan juga angket misalkan kalau wawancaranya mengatakan ya kemudian angketnya mengatakan tidak kalian akan kebingungan milih yang mana nah maka yang ketiga ini tadi ini akan berpihak ke salah satu dari ya dan tidak kalau dia lebih dekat ke ya maka kita ambil data itu dan itu kita rumuskan menjadi sebuah temor gitu gitu ya nah itu cara mengkombalas jadi teman-teman kondisi ideal dengan kondisi di lapangan ini akan bertolak belakang gitu ya yang harusnya kondisi ideal akan menceritakan kondisi yang harusnya seperti ini maka kondisi di lapangan akan menunjukkan situasi kondisi yang mungkin akan berbalik arah walaupun tidak semuanya berbalik arah ya gitu tapi untuk memunculkan riset novelty-nya itu harus berbalik arah tapi tidak boleh dibuat-buat ya waduh ini kok datanya seragam gitu ya tidak jadi masalah ini waduh saya tidak jadi penelitian ini jangan terus dibuat-buat jadi masalah ya tidak boleh mungkin analisis kalian perlu melakukan analisis yang lebih dalam terkait dengan masalah-masalah tersebut nah begitu itu dua itu silahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu ini nanti teman-teman setelah ini teman-teman akan mendapatkan tugas menyusun latar belakang ya menyusun latar belakang tok ya tok nah itu nanti kita akan melihat bagaimana proses yang sudah teman-teman semua jadi merumuskan itu tadi mau dibuat judulnya dulu boleh kalau tidak mau dibuat judulnya dulu juga boleh yang penting teman-teman semua tahu ya bagaimana alur dari penyusunan latar belakang tidak ada ada Pak Arya oh ada silahkan Pak Titrin ye mau tanya Pak tadi ini diselaskan mengenai modis ideal dan modis kembangan kalau kalian seperti ini modis idealnya seperti ini modis idealnya A lampangannya itu apakah boleh Pak harus apakah harus sama atau boleh maksudnya coba ulangi kondisi idealnya kan modis idealnya harusnya seperti ini kondisi idealnya kalau kondisi lapangannya tidak mendukung kondisi ideal maksudnya berkebalikan itu loh Pak justru itu iya malah justru harus seperti itu iya kan kayak tadi Pak Arya mencontohkan bahwa orang biasa makan 3 kali sehari kondisi di lapangan harusnya menunjukkan bukan itu gitu gitu Mbak Titrin karena kalau di kondisi di lapangan manusia sudah makannya 3 kali sehari sudah benar kan maka tidak akan ada peluang riset ya gitu harus apa ya harus berkebalikan ya tapi harusnya itu bukan kita menciptakan kondisi itu menjadi berkebalikan tetapi kita harus menemukan gap jari ini 5 tetapi ada orang yang jarinya 4 ini kan masalah nah ini yang akan kita kaji nah ini akan jadi seperti itu maka berbeda lagi kalau pertanyaannya yang ditemukan berbeda yang ditemukan berbeda itu bisa jadi instrumennya yang kurang tepat kita mengkaji terkait dengan matematika eh dapatnya bahasa Indonesia kita mengkajinya masalahnya berkaitan dengan operasi bilangan bulat misalkan eh dapat datanya adalah operasi pembagian misalkan atau mungkin operasi yang lain akar pangkat 3 dan sebagainya nah itu maka instrumennya yang salah ya maka harus sinkron maka tadi Pak Arief menyampaikan kan di bagian pertama kita harus menyampaikan kondisi ideal dari fokus penelitian kita gitu kita harus menyampaikan itu nah maka teman-teman kalian memang ketika kalian membaca terkait dengan matematika paling tidak ya ini sudah Pak Arief perhatikan sendiri itu paling tidak memang kalian harus membaca 10 artikel ya berkaitan dengan matematika di kelas yang sama dengan kasus yang sama idealnya ya idealnya seperti itu tapi karena ini basisnya kebutuhannya masih latar belakang nah teman-teman boleh membaca artikel 10 kemarin tugasnya 10 ya 10 artikel tapi yang dianalisis cukup 5 gitu kan nah di kelas yang berbeda-beda gak masalah karena apa kebutuhannya untuk latar belakang ya disana akan sama-sama membahas matematika akan membahas pentingnya matematika ya akan membahas urgensinya matematika itu apa nah gitu itu gak masalah nah maka teman-teman antara gap ya gap tadi ya tentunya dia harus sesuatu yang berkebalikan dan dia harus senada ya kalau matematika pembagian ya pembagian masalahnya gitu ya gapnya ya kaitannya dengan pembagian gitu mbak Titrin ya oke ada yang lain silahkan gak ada berisik banget gak suara Pak Ari gak enggak ya oke soalnya sebelah baru pembangunan SMK ya tadi ada suara apa kayak garuk kayak apa itu namanya ya oke baik di bagian kedua kalau tidak ada masalah Pak Ari lanjutkan ke bagian yang ketiga ya nah di bagian yang ketiga ini ya teman-teman harus mengumumkakan yang namanya solusi ya nah solusi disini itu masih sifatnya ya basisnya itu masih berdasarkan teori ya jadi pemahaman teman-teman berkaitan dengan solusi tersebut ya namun masih menganalisanya itu basisnya masih secara teoritis ya jadi jangan langsung mengungkapkan bahwa metode ini apa masalah ini akan bisa teratasi secara maksimal itu gak boleh ya tapi harus diurai ya kan nah teman-teman dalam menguraikan ya suatu permasalahan ya ibaratnya contohnya gini aja lah teman-teman misalkan punya seorang adik gitu ya punya seorang adik yang dia mungkin baru masa pubertas gitu ya nah si adik ini tadi sudah satu seharian penuh ya seharian penuh dia tidak mau ngomong tidak mau makan tidak mau ngapa-ngapain lah intinya intinya dia diam aja gitu ya nah pertanyaan saya apakah kalian akan langsung membawanya ke dokter spesialis mulut gitu ya untuk dicek kenapa kondisinya gitu ya tentunya tidak ya karena apa disitu teman-teman harus melakukan analisis terlebih dahulu gitu jadi harus manis teori kalau orang dengan gejala seperti ini itu obatnya apa gitu kan nah itu kan kita bisa belajar googlein dulu ya ini ada orang diem aja gitu ya gak mau jawab gak mau makan gak mau apa gitu kan nah kan otomatis disitu kita harus memberikan treatment yang tepat treatment yang tepat tetapi dengan basisnya referensi gitu ya basisnya referensi nah maka dari teori-teori itu tadi kita kumpulkan kita kumpulkan kemudian kita menganggap bahwa itu adalah sebagai sebuah solusi yang paling tepatnya nah misalkan solusi yang kalian munculkan adalah berkaitannya adalah oh anak ini mungkin baru misalkan patah hati gitu ya maka treatment yang saya berikan adalah mengajak dia keluar rumah ngajak main-main ngajak bercandaan dan sebagainya gitu kan ya nah itu apa dari hasil googling kalian oh orang patah hati itu treatmentnya kayak gini nah kemudian itu apa kan akan memunculkan dari secara teori itu tadi akan memunculkan hipotesis bahwa anak ini akan mau tertawa lagi akan sembuh dan mau makan lagi kalau sudah tak gini kan gitu kan jadi jalan-jalan sudah dijak makan sudah bercanda dan sebagainya nah kebetulan treatment kalian itu berhasil nah selama kalian melakukan treatment itu tadi itu dinamakan riset itu tadi ya nah di latar belakang ini teman-teman kalian tidak apa namanya tidak melakukan treatment terlebih dahulu tetapi melakukan analisisnya terlebih dahulu ya jadi kalau misalkan tadi adalah dia bermasalahnya terkait dengan bahwa masalah faktor-faktor ya faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu apa itu dianalisis dulu ya diceritakan dulu oh ini jadi masalah ini itu faktor penyebabnya ini nah faktor penyebab ini itu bisa diobati oleh satu ini masalah yang ini bisa diobati dengan solusi yang kedua masalah yang ketiga bisa diatasi dengan itu nah maka teman-teman disitu akan terbangun yang namanya hipotesis ya akan terbangun yang namanya hipotesis nah maka disitu ya maka kan setelah kalian menawarkan solusi secara teoritis itu tadi itu akan memunculkan sebuah kebutuhan untuk riset nah ini masuk ke bagian yang keempat ya jadi kan ketika kalian sudah punya kondisi ideal ketemu gap ya kan ketemu kondisi lapangan akan memunculkan gap gap ini membutuhkan solusi yang basisnya teoritis gitu basisnya teoritis maka disitu sudah memunculkan potensi kebutuhan adanya riset ya nah maka di bagian keempat itu biasanya ureanya sederhana berdasarkan ureanya yang sudah disampaikan di atas gitu ya maka perlu adanya riset perlu adanya tindak lanjut dalam bentuk riset terkait dengan upaya meningkatkan apa atau pengaruh metode apa terhadap apa nah seperti itu jadi itu bagian empat bagian yang benar-benar harus teman-teman semua paham nah sekaligus ini akan menjadi apa akan menjadi di langkah ya langkah pertama dari teman-teman semua berkaitan dengan munculnya riset yang akan kalian buat nanti begitu nah begitu teman-teman ada pertanyaan lebih dahulu dalam proses menyusun latar belakang ini baru latar belakang ini ceritanya sudah panjang silahkan kalau yang mau tanya tidak tidak maaf Pak disini bertanya ya berkaitan dengan poin nomor tiga kalau misal kita itu memberikan bagian solusi itu Pak apakah di latar belakang itu dituliskan beberapa penelitian terdahulu baru kita menyimpulkan dan diberikan solusi atau seperti apa Pak tulisannya terima kasih oke terima kasih Mbak Nayyundang berkaitan dengan terkait dengan solusi yang ditawarkan otomatis kan teman-teman disitu ada dua kemungkinan yang pertama memang kalian membuat sebuah treatment yang benar-benar baru ya Pak Rik tidak memungkiri itu ya bisa jadi kalian akan menciptakan sebuah metode baru untuk mengatasi suatu permasalahan sehingga disana mungkin tidak mungkin kita apa memunculkan adanya referensi begitu ya tetapi kalau referensi-referensi yang kalian tawarkan itu basisnya adalah hasil pemikiran orang lain atau hasil referensi yang sudah pernah kalian baca maka teman-teman semua wajib untuk mencantumkannya jadi kalau jawaban Pak Arief itu kondisional ya Mbak Nayyunda jadi sesuai dengan kebutuhannya kalau memang dia butuh untuk adanya penjelasan dari para ahli dan sebagainya dan teman-teman memang tidak menciptakannya sendiri ya kita mencantumkan nama pemberi solusi tersebut atau pemiliknya pemilik solusi tersebut sebagai wujud penghargaan kita secara akademik jadi teman-teman kita mencitasi itu adalah salah satu wujud penghargaan akademik kita kepada orang-orang yang sudah menemukan lebih awal gitu ya dan teman-teman jangan pernah berputus asa ya untuk mencari begitu ya bahwa wah ini metode yang saya buat ini dia memang baru banget gitu ya belum pernah ada sebelumnya nah itu harus kita harus jeli-jeli saja ya mengetikan keyword yang sudah teman-teman ingin buat nanti ya sehingga apa ketika kalian mencantumkan referensi disitu ya itu kita sekaligus kita juga menjaga privasi dari pemilik pemilik pendapat tersebut gitu ya dengan cara mencitasi ya nah maka seperti itu Mbak Nayunda ya jadi tidak ada boleh ya ada boleh tidak ada pun boleh kalau memang basisnya memang murni temuan kita oke oke ya lagi yang lain silahkan baik kalau sudah tidak ada ya kita akan mencoba bahas satu persatu ya dari riset atau kumpulan riset yang sudah berhasil dikumpulkan oleh teman-teman dari ini kelompok IPA dulu ya IPA dulu coba dikumpulkan oleh screen nah ini ya jadi ini kalau kita lihat kita lihat dari tahunnya dulu ya ini kan kolom yang pertama kolom tahun ini ini alhamdulillah ini alhamdulillahnya alhamdulillahnya hasil risetnya sudah memenuhi 10 tahun terakhir tetapi idealnya sebenarnya adalah riset-riset yang 3 tahun terakhir tapi tidak apa-apa ini sebagai salah satu bentuk latihan saja satu latihan kemudian kelasnya nah ini kita bisa lihat juga ya bahwa disini didominasi oleh kelas tinggi ya rata-rata kelas tinggi oh ada kelas 1 juga ya nah seperti itu kemudian kita melihat ya fokus penelitian nah ini yang Pak Arief sampaikan tadi ya bahwa riset ini itu dia difokuskan kepada apa nah ini coba di cek kembali ya nanti ya apakah dia masuk fokusnya adalah implementasi metode outdoor study ya fokusnya atau dia fokusnya adalah ke variable terikatnya nah gitu ya variable terikatnya karena apa dalam sebuah riset itu ya dalam fokus penelitiannya itu adalah benar dia adalah menguji metode tersebut gitu ya tetapi disini yang kita harapkan adalah dia fokusnya kepada meneliti apa nah kita bisa menganalisis dari apa yang sudah dituliskan disini peningkatan pemahaman pelajaran IPA ya pokok bahasan energi dan perubahannya melalui strategi pembelajaran active learning ya active learning group resume nah maka ini teman-teman dia fokusnya adalah sebenarnya adalah pada peningkatan pembelajaran IPA itu sendiri gitu ya fokusnya untuk meningkatkan itu gitu ya nah maka disitu dia menjadi fokus risetnya ya dan disini disebelahnya adalah variable melintian ya variable bebasnya ada terikatnya ada nah ini terikatnya belum sesuai ya harusnya dia adalah bukan pelajaran untuk pengetahuan alamnya ya tetapi disini adalah pemahamannya itu itu pemahaman itu bisa disampaikan bahwa itu adalah apa hasil belajarnya juga bisa gitu ya hasil belajarnya bisa ya atau mau fokus pada sub-sub yang lain ya karena kalau peningkatan pemahaman IPA itu luas banget ya materi 16 berapa kalau 16 kali buku tema ya buku tema dari 1 sampai tema 8 itu semuanya IPA ya pembelajaran IPA nah disini kita khusnudonnya ya dia menguraikannya adalah bahwa permasalahannya itu nanti fokusnya ya IPA nya ada dimana itu ada di bagian isinya ya jadi di dalam judul disebutkan secara umum ya tapi nanti mungkin di bagian riset di dalamnya dia akan fokus fokus pada satu keterampilan tertentu ya kalau semuanya IPA akan panjang ya nah latar belakang ya ini idealnya adalah mengemukakan ya latar belakang permasalahannya ya jadi disini mungkin lebih ke ceritanya cerita terkait dengan latar belakangnya dan juga ini hal-hal yang mempengaruhi tadi tadi kan Pak Arief dalam latar belakang sudah menceritakan kan jadi seperti sumber permasalahannya yang bermasalahnya itu siapa gitu ya itu teman-teman semua urekanya disini ini kan ureanya adalah siswa sulit memahami materi pelajaran energi dan perubahnya nah ini bukan bukan analisis ini ya jadi kalau analisis adalah dianalisis ya sumber permasalahannya itu dari mana ya nah itu di urek sehingga kita tahu oh sumbernya adalah dari orang tuanya dari siswanya dari medianya seperti itu nah ini diambil dari tujuan riset itu tadi sendiri tadi dia termotivasi terbantu dan meningkatkan pengalaman terhadap energi dan perubahnya nah tujuan riset itu berbeda ya teman-teman dengan tujuan ini ya jadi tujuan riset itu salah satunya adalah menjawab pertanyaan penelitian ya maka teman-teman semua cari bagian riset itu dia tujuannya untuk apa ya tadi kalau dikatakan untuk meningkatkan hasil belajar ya maka disitu tujuan berita aja memang hanya hasil belajar itu tadi jadi jangan ragu ya jangan ragu kok si jidok si jidok gitu ya bukan masalah sedikit atau banyaknya tetapi disitu apakah terjadi kesesuaian gitu ya kesesuaian antara apa yang dituju dengan apa yang menjadi permasalahan ya nah ini metode penelitiannya sudah ada kemudian hasil penelitian ya nah hasil penelitian ini teman-teman idealnya juga di parafrase ya parafrase yaitu berkaitan dengan kalau dia PTK biasanya adalah dia meliputi paling tidak tiga siklus ya paling tidak tiga siklus siklus pertama hasilnya seperti apa siklus kedua hasilnya seperti apa siklus ketiga hasilnya seperti apa nah dia akan melalui tahapan-tahapan gitu gitu ya dan persentase yang dimasak disini adalah persentase keberhasilan ya kan keberhasilannya berapa ya oh dia bisa meningkat ya mencapai berapa persen gitu ya kalau bisa diukur before dan afternya maka dituliskan saja berapa skor yang diperoleh gitu ya tetapi kalau dia tidak apa tidak pencapaiannya tidak di uraikan gitu ya maka langsung presentase saja ya ini ada tautan artikelnya ya dan ini cara memasukkan tautan artikelnya masih salah ya nanti silahkan disesuaikan untuk tautan artikel itu sumber aslinya ya jadi kalau teman-teman semua di garba rujukan digital ya maka disana akan ada link dengan menu ya original resource ya jadi itu untuk mencari sumber yang original aslinya dari websitenya dari apa dari jurnalnya gitu ya itu seperti itu ya dan ini lihat sudah seperti itu nah begitu teman-teman ya ini untuk reset yang pertama ya silahkan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu Pak Ari saya mau tanya iya silahkan tapi terkait absensi Pak hmm gimana sudah kelewat iya oh iya itu gimana Pak padahal itu tak perpanjang aja ya mulai iya tak perpanjang sampai jam tiga nanti bentar bentar cekannya dulu tak perpanjang sampai jam 15.00 ya sudah ya untuk presensi ya bisa diangin oke lagi yang lain silahkan ini sudah ada yang sempat berdiskusi dengan satu grup mapelnya belum belum ada ya oke tadi masih masih menunggu nanti ya nah itu sebisa mungkin teman-teman apa itu namanya mendiskusikan itu ya jadi nanti teman-teman waktu menyusun latar belakang juga akan jauh lebih mudah gitu ya lebih mudah karena ini banyak sekali yang yang kayak misalkan IPA saja ya IPA saja ini nanti diambil kelas 5 sama 4 nya aja mungkin datanya sudah banyak ya nah itu semoga permasalahannya yang di inventaris juga sama gitu ya nah kemudian yang di apa ini IPS ya IPS nya dia cukup banyak juga 32 nah ini kan teman-teman sudah bisa meng kondisikan nanti kemudian ada ada bahasa Indonesia jumlahnya 34 nah ini juga cukup menarik begitu ya ini ada juga yang oh ini yang seni ya nah ini seni ini sendiri ya Mbak Adenola ya Adenola nah kalau Pak Arief mungkin menyarankan sebenarnya seni ya silahkan silahkan saja ya cuma biasanya nanti kalau dalam studi lanjut ya teman-teman kita kan gak tahu ya rezeki teman-teman besok seperti apa di studi lanjut itu biasanya fokusnya pada 5 mapel ya Mbak Indonesia Matematika IPA IPS sama PKN biasanya ya nah kalau kalau Mbak Adenola masih mau tetap yang ini gak apa-apa ya tapi kalau mau mencari yang lain juga boleh juga ya kemudian ini untuk PKNSD ya PKNSD ini peminatnya juga baru sekitar 3 ini ya 3 orang ya kemudian 15 artikel kemudian ada juga yang matematika SD nah ini kayaknya cukup banyak ini ya banyak ini 67 67 benar ya wah matematika banyak sekali peminatnya ya dan ini kan lebih kaya nah sehingga nanti tinggal ini teman-teman semua inventaris permasalahannya nah sayangnya disini waktu menginventaris permasalahannya di latar belakang masalah ini ada beberapa yang masih kosong ada beberapa yang sudah ada tapi belum mendalam ya belum mendalam nah makanya nanti didalami lagi ya yang kosong jangan sampai kosong nah seperti itu teman-teman ya seperti itu dalam menyusun latar belakang ya nah nanti Pak Arief siapkan tempat khusus ya untuk mengunggah latar belakangnya nanti minggu depan ya kita akan mengkaji satu per satu dari latar belakang yang sudah teman-teman semua susun gitu ya atau mungkin ada yang sudah menyusun latar belakang ada tidak yang sudah menyusun belum ya ya kira-kira gampang kan menyusunnya insya Allah bisa insya Allah ya wawah alhamdulillah nah nanti yang bingung bisa diskusi ya dengan mas gitu ya bisa nanti teman-teman nanti semakin sering-sering aja membaca artikel atau apa itu nanti alur berpikirnya juga dia akan terbangun gitu ya terbangun kayak Pak Arief saat ini baru membahas kaitannya atau bukan membahas ya tetapi baru fokus penelitian terkait dengan persepsi visual kita jadi tahu oh persepsi visual itu kayak gitu gitu ya dan teman-teman semua kadang kita memang harus memanfaatkan sumber referensi yang dibaca oleh artikel sebelum kita ya itu untuk mencari oh mbak ini bisa berpendapat seperti ini dari bukunya siapa atau ada citasinya kan nah itu kita kejar di bagian daftar pustakanya kita lihat oh bukunya ini oke bisa dicari di perpus atau mungkin dicari di internet gitu ya kalau paris memang biasanya carinya langsung di internet lebih simple gitu ya lebih cepat nah nanti kalau sudah muncul baru di analisis gitu ya hmm hmm coba mau pak arif lihatkan contoh ya salah satu latar belakang yang muncul di dalam sebuah artikel ya di dalam sebuah artikel ini kebetulan baru kemarin pak arif baca gitu ya kalau ini dia fokus langsung ke permasalahan nah tadi yang pak arif sampaikan tadi ya selingkung ya tadinya tidak harus seperti itu tetapi pak arif biasanya lebih mudah memahami apa yang dituliskan itu biasanya terlihat